Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala amma'at Segala puji hanya milik Allah Segala puji hanya milik Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi Yang telah menciptakan kita semua Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan pasangan hidup kepada kita Yang telah memberikan anugerah keturunan kepada kita Masya Allah, Subhanallah Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Sekalipun katakanlah nimat itu seperti kecil Tapi tentunya sekecil apapun kita tidak bisa Dan kuasa menghadirkan nimat kepada kehidupan kita Karena itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam mari kita sama-sama Sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kepada seluruh keluarganya Seluruh para sahabat dan para pengikutnya Yang setia terhadap ajaran beliau sampai akhir zaman USG selalu mengajak kepada sahabat kurma semuanya Marilah kita Untuk meneladani Rasulullah Hadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita Bicara kita Perbuatan kita Sikap kita Sedikit-sedikit Meneladani bagaimana Rasulullah Beraktifitas dalam kesehariannya Karena kita punya filosofis bahwa Dalam sunnah itu ada kejayaan Kejayaan itu kan kebahagiaan Kejayaan itu adalah kesuksesan Kejayaan itu adalah keselamatan Kejayaan adalah hikmah Dan itulah yang kita cari dalam hidup ini Kebahagiaan, kesuksesan Dan hikmah Sehingga hidup kita lebih tenang Hidup kita lebih bahagia Hidup kita lebih percaya diri Dan hidup kita Yang terpenting Lebih yakin Dalam hidup ini Sehingga kita tidak akan bertemu dengan Kesulitan Kesedihan Dan yang ada adalah Kesejukan Ketenangan dalam batin kita Sahabat kurma Rahimahumullah Melanjutkan tentang sedekah Betapa pentingnya bersedekah Ketika kita Bisa bersedekah dengan tenaga Korbankanlah tenaga kita Ketika kita bisa bersedekah dengan ilmu kita Korbankan ilmu kita Ketika kita bersedekah dengan Harta kita Keluarkanlah Karena sedekah itu luar biasa Sahabat billah rahimahumullah Ada hal yang menarik juga Ada kalimat dalam hadis Nabi Muhammad SAW Membuang sampah Membuang kerikil Membuang batu yang membahayakan Di jalan Maka itu termasuk sedekah Bayangkan Ajaran Islam ini adalah Ajaran yang betul-betul Universal Sampai ketika kita berjalan Di suatu jalan Lalu ada Sampah yang Membahayakan Ada Apa namanya Bekas pisang Sehingga ketika orang Terinjak akan jatuh Ada paku Sehingga ada Motor sepeda lewat Akan Membahayakan Lalu kita ambil Subhanallah La tahtakirrana Minal ma'rufi syai'a Jangan kita Menganggap rendah Dari satu amal Sekalipun amal itu kecil Bisa jadi Dengan sedekah Membuang sampah Tadi Akan menyelamatkan Panasnya api neraka Di hari kiamat Ingat Ada sebuah hadis Nabi mengatakan Itakunnar Walau bisiki samrah Bertakwalah kepada Neraka Takutlah kita kepada neraka Walaupun hanya dengan Sebisi kurma Apalagi kalau dua Apalagi kalau kita Apa namanya Membuktikan eksistensi kita Sebagai seorang muslim Tidak hanya membuang sampah Tapi kita membuat jalan Membuat rumah sakit Membuat masjid Membuat pesantren Memberikan Biasiswa pendidikan Membantu orang-orang yang Tidak mampu dalam Segi kesehatan Subhanallah Masya Allah Luar biasa Jadikan kesempatan hidup ini Untuk pandai Mengambil kesempatan Berbuat baik Terima kasih Mohon maaf atas segala kekurangan Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih